Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di berkah tutorial di video kali ini saya akan berbagi cara untuk membuka password ya di laptop atau di komputer ketika passwordnya lupa ya nah tampilannya seperti ini ya jika sobat berkah mengalami hal seperti ini jangan dulu panik ya eh saya akan coba jelaskan caranya mudah sekali Hai Nah ketika di kolom password ini kita masukkan misalkan asal ya karena lupa Hai otomatis nanti muncul keterangan the password in is correct ya try again ya pastikan di backup dulu agar lebih aman ya takutnya nanti akan ada yang hilang Oke langsung saja kita ke tutorialnya ya namun sebelum itu silahkan di like dan subscribe dulu ya Oke sobat berkah langkah yang pertama ya ketika muncul keterangan seperti ini eh nanti sobat berkah tekan di keyboardnya yang tombol sip ya sambil di hot ya tekan lama sambil pilih menu untuk restart ya Nah seperti itu kemudian ditunggu beberapa saat nanti akan ada muncul notifikasi seperti ini kemudian nanti sobat pilih yang troubleshoot ya Nah ada pilihan reset this PC ya Oke diklik Oke setelah itu sobat pilih yang bawah remove everything ya Nah setelah itu nanti tunggu saja beberapa saat ya beberapa saat ya sabar saja ditunggu ya sampai prosesnya selesai ya Nah kemudian nanti akan ada muncul keterangan seperti ini nah oke selanjutnya sobat nanti pilih yang ini ya namun saya coba sampaikan kembali ya untuk mereset laptop atau PC seperti ini memang beresiko ya maksudnya beresiko disini ada mungkin beberapa program ataupun aplikasi yang hilang ya atau file yang ada di laptopnya itu kemungkinan hilang maka dari itu saya sampaikan ulang alangkah lebih baiknya bisa di backup dulu ya ke PC lain atau ke laptop lain oke selanjutnya pilih yang lokal reinstall ya tunggu kembali beberapa saat ya disini ada pilih reset this PC ya ada pilihan yang only the drive where windows in install kemudian ada yang all drive maka pilihnya yang ini ya jadi hanya drive windows saja ya kemudian pilih yang just remove my file kemudian tunggu kembali ya sampai proses selanjutnya nah selanjutnya akan ada tampilan seperti ini tulisannya reset this PC ya lalu pilih menu reset nah ini prosesnya lumayan lama ya sampai 100% ya resettingnya nah sobat untuk prosesnya memang lumayan memakan waktu yang lama ya untuk itu saya bisa percepat saja ya untuk proses videonya ya oke sobat setelah itu nanti akan masuk ke tampilan yang ini ya oke jadi selapa prosesnya menunggu ya eh kalian jangan dulu mematikan komputernya ya atau kalau misalkan tidak lagi di charge ya takutnya baterainya keburu habis nanti coba sambil di di charge di pasang ya charger laptopnya oke sobat selanjutnya muncul tampilan seperti ini ya proses settingan awal ya nah ini ada pilihan negaranya ya nanti ini sobat pilih aja cari yang Indonesia ya oke selanjutnya nanti akan ada pilihan keyboard layout ya sobat nanti bisa pilih sesuai keinginan ya ada United Kingdom ataupun pilihan yang lain ya ada English kemudian ada pilihan Jerman dan lain-lain ya kalau saya coba pilih yang ini saja United Kingdom ya Hai kalau mau add layout bisa atau bisa di-skip juga ya kemudian Hai pilih nanti eh ingin dikoneksikan ke internet atau tidak ya kalau tidak pilih idon ya kemudian pilih continue with limited setup ya kemudian pilih accept nah ini bisa eh kalian tulis namanya ya ingin di isi nama apa misalkan eh kalau saya pilih user aja ya sebagai contoh saja kalau password ini boleh diisi boleh tidak ya takutnya lupa misalkan bisa ditulis dulu ya atau kalau misalkan tidak pilih next saja dikosongkan ya pilih accept lagi Hai nah ini ada keterangan dari laptopnya ya Hai jangan dulu dimatikan ya laptopnya ditunggu sebentar sampai ada keterangan selanjutnya hai oke sudah berhasil sobat ya ini tampilan menu awal di Windows ya Ayo kita coba cek dulu ya hai 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 Oke sudah bisa lagi normal ya laptopnya untuk datanya yang di drive D ya itu masih aman data masih ada ya hanya saja mungkin yang sudah pernah di install disini ya aplikasi itu Hai terhapus ya Hai terhapus ya jadi kembali ke pengaturan awal Hai nah itu dia untuk caranya membuka password yang lupa ya di Windows seperti yang sudah dipraktekan tadi ya Hai selamat mencoba sobat berkah semuanya ya oke jika dirasa video ini bermanfaat silakan di like dan jangan lupa di subscribe ya terima kasih bagi yang sudah nonton nantikan kembali video tutorial berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati